Pemurus Ranting NU dan Muslimat, Pejagoan, peringati tahun baru 1440 Hijriah dengan menyantuni sebanyak 38 anak yatim dan 58 orang jompo. Kegiatan yang dilaksanakan minggu pagi 23 September 2018 di Musola Baitul Muzakir, RT6 RW2 Kebulusan Kecamatan Pejagoan, juga diisi dengan pengajian yang menghadirkan Kiai Haji Mas Lahuddin dari Cilacap sebagai pencerama. Kiai Haji Mas Lahuddin dalam tausiyahnya menyampaikan makna dari tahun baru Hijriah bahwa setiap manusia haruslah mengkoreksi diri dari apa yang telah diperbuat dari tahun kemarin sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilaku di masa sekarang dan yang akan datang. Selain itu, Kiai Haji Mas Lahuddin juga menyampaikan tentang Fadilah menyantuni anak yatim yang merupakan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain dihadiri ribuan muslim-muslimat, dalam acara ini hadir pula camat pejagoan Suyidno Esos. Menurut Panitia, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang organisasi Nadatul Ulama, mewujudkan rasa cinta kepada Nadatul Ulama, serta memotivasi anak agar giat beribadah. Selain santunan dan pengajian, dalam merangkam beringati tahun baru Hijriah juga telah digelar serangkaian kegiatan, diantaranya, Lomba Azan, Lomba Menghafal Asmaul Husna, membuat kaligrafi logo NU, menulis Arab, serta membaca kitab Al-Barjanji. Dari Pejagoan Tim Lipsan Radio TV memberitakan.